Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya Telah kita ketahui bersama bahwa bumi yang kita pijak ini melakukan dua pergerakan Yang pertama dia berotasi pada porosnya sendiri Dan yang kedua dia melakukan revolusi bumi dengan mengelilingi matahari Mari kita pelajari tentang rotasi bumi terlebih dahulu Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit Cahaya itu tanda matahari telah terbit Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit Dan saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit Tenggelam di cakrawala Terjadinya siang dan malam ini adalah salah satu dari akibat rotasi bumi Anak-anakku, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat Sekali lagi, ini karena rotasi bumi Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Matahari yang tampak bergerak sesungguhnya bumilah yang bergerak Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing Planetmu bergerak, berputar, mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu Gerakan bumi berputar pada porosnya disebut rotasi bumi Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 23 jam 56 menit 4 detik Jika dipulatkan menjadi 24 jam yang sama dengan 1 hari Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya Taukah kamu? Garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut Garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi Garis lintang dibedakan menjadi dua Yaitu garis lintang utara atau LU Dan lintang selatan atau LS Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim Garis bujur adalah garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat Akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam Sebagai contoh, misalnya Di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 waktu Indonesia bagian barat Maka di Mamuju, Sulawesi Barat, pasti pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah Dan di Jailolo, Maluku Utara, dipastikan pukul 7 waktu Indonesia bagian timur Terima kasih telah menonton! Setelah kita mempelajari rotasi bumi, sekarang kita akan mempelajari revolusi bumi Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari disebut kala revolusi Kala revolusi bumi berlangsung selama 365,25 hari atau 365 seperempat hari Biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari Sisa seperempat harinya akan dikumpulkan selama 1 tahun yang dikenal dengan tahun kabisat Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 Sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari Seharusnya pada bulan Februari jumlah harinya adalah 28 hari Tetapi pada tahun kabisat ditambah 1 hari akibat dari penjumlahan seperempat hari selama 1 tahun Apa akibat yang disebabkan oleh revolusi bumi? Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam Di Indonesia perbedaan waktu tidak begitu lama karena Indonesia berada di daerah katulistiwa Namun, daerah yang dekat dengan kutub pada musim dingin, siang akan lebih singkat daripada malam Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas Waktu siang akan lebih lama dari waktu malam Akibat yang kedua yaitu perubahan rasi bintang Rasi bintang di langit akan terlihat berbeda pada setiap bulannya Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari Gerak semu tahunan matahari dapat diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun Suatu waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara Suatu waktu matahari terbit dari timur agak ke selatan Yang keempat yaitu terjadi perubahan musim Indonesia terletak di daerah katulistiwa Sehingga hanya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Sedangkan negara yang dekat dengan kutub Baik itu kutub utara maupun kutub selatan Memiliki empat musim Yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas Demikian tadi pembelajaran tentang rotasi dan revolusi bumi beserta akibatnya Semoga kalian semua dapat memahami dengan mudah Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh